Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan tentunya teman-teman pertemuan manus kalsen Daniel Dubov terjadi kembali pada tata style India teman-teman yang terupdate saat ini Yang tentunya juga cukup banyak ditunggu oleh sahabat pecinta catur Dan langsung kita simak bagaimana permainannya manus kalsen putih mengawali langkah dengan peon keempat Direspon atau dipersiapkan oleh Daniel Dubov C5 memilih pertahanan Cecilia Kuda KF3, D6, langsung juga gajah teman-teman KB5 melakukan skak variasi Moskow Walaupun biasanya pertukaran sentral, kuda aktif juga teman-teman Dimana juga peon ke depan melaju setelah kuda aktif tentunya variasi Nadov Tetapi pada kesempatan ini variasi Moskow dengan gajah KB5 skak Mainline juga dimainkan oleh Dubov, gajah menutup, gajah mengukul gajah Mengharapkan ke depan kuda untuk dipersiapkan di petak penting C6 Maka Montri dibuat menerima gajah C4 saat ini menambah juga penguasaan sentral Kuda ke C6 fokus rencana dan D4 Pertukaran terjadi karena kalau tidak pion akan melaju ke depan Pion menerima pion Pertukaran kuda menerima G6 Mempersiapkan Fiancito menambah tekanan terhadap kuda Sehingga kuda terlebih dahulu ke C3 pengembangan Gajah ke G7 dua kali menekan kuda Sehingga gajah ke E3 menambah support terhadap kuda Kuda ke F6 berkembang Dimana juga ke depan mempersiapkan rokade Juga ke depan manuver menekan gajah Oleh sebab itulah H3 menjaga petak penting G4 Masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja pengamanan raja Benteng ke C8 menguasai falcimeter buka ke depan B3 mempersolid juga teman-teman Membuka juga ke depan untuk benteng Karena apa? Sewaktu-waktu ancaman cukup berbahaya dari diagonal gajah B6 saat ini Maka benteng ke C1 Benteng ke E8 mendorong ke depan pion Dan benteng ke E1 Disini menteri ke B7 memantau juga diagonal ke depan Kuda mengukul kuda Menteri menerima Dan gajah ke D4 dimainkan Mengambil alih juga menawarkan gajah ke depan Kuda ke D7 dengan sepakat Disini Daniel Dubov menawarkan Maka gajah mengukul gajah Pertukan raja menerima Dan kuda ke sentral saat ini ke D5 Kuda ke F6 menawarkan kuda Manuskal semenyepakati tetapi dengan mendelay Memainkan menteri ke D2 Dimana kuda mengukul kuda Pion E menerima Mempersolid juga pion satu sama lain Dan ini yang merupakan keunggulan ke depan Dari manuskalsen Menteri mundur Maka benteng ke C3 Kita lihat teman-teman Mungkin ke depan membentuk alihingan juga di file E Atau bahkan ke depan dapat juga mengambil alih file F dan juga file K E5 saat ini langsung juga mendobrak Karena juga ancaman ini ke depan cukup berbahaya teman-teman Pion ini terancam Maka E5 Enpasan terjadi Benteng menerima Benteng memukul benteng Menteri menerima Dan benteng ke D3 Kita lihat Dua kali menekan Dan ini pion tidak terhubung teman-teman Berbeda Pion dari putih Benteng ke D8 saat ini mensupport Dan H4 Mulai menyerang inisiatif H5 menghentikan G3 saat ini Maka saat ini Menteri ke F6 Raja ke G2 Menteri ke E5 Lalu A4 Dilanjutkan Menteri melakukan skak ke sentral Raja ke H2 Menteri ke F5 Dan Raja ke G1 Selalu mengambil juga teman-teman Sedangkan waktu masih cukup relatif banyak mereka ya Benteng ke E8 mengusah file terbuka Dan Menteri melakukan skak Apa yang terjadi jika misalkan langsung diterima pion D6 Masalahnya Menteri akan melakukan skak teman-teman Waktu yang sama Mengancam pion B3 Dan juga apa yang terjadi jika misalkan langkah A5 dimainkan Mencoba mendobrak Maka Benteng akan melakukan skak kombinasi Untuk mendapatkan menukarkan simplifikasi Setelah pertukaran pion saat ini Pion terancam teman-teman Bagaimana menyelamatkan Apabila Menteri ke B4 Maka akan selalu ada tempo skak Yang akan dimainkan oleh kita Kita kembali teman-teman Di dalam posi dimainkan Dilakukan skak oleh manus kalsen Menteri menutup Maka Menteri memukul Menteri Dan Benteng menerima adalah pilihan Tetapi pion menerima Mengapa ini lebih baik teman-teman Memang terkesan memberikan pion Maka Benteng menguasai baris kedua Misalkan juga diancam pion Kantra attack akan terjadi Dan kita lihat teman-teman Disini pun pertukaran Dan pion ke depan dapat dihentikan Di file C saat ini Dengan Raja Mendekat Agar tetapi yang jadi pembida ketika Memang cukup logis pion dibuat menerima Menghubungkan juga ke depan Maka disini Benteng juga langsung Mengambil alim baris ketucu A5 saat ini berlanjut juga Dengan Benteng ke D6 Benteng ke B8 Raja ke G2 ikut membantu Raja ke F8 Benteng ke D5 Benteng ke E8 Dan saat ini Kembali juga sebuah pilihan Tetapi Raja ke F3 Benteng ke E6 Benteng ke B5 Apa yang wajib dimainkan teman-teman F5 dimainkan oleh Daniel Dubov Sebelumnya di dalam posisi ini Bahwa F6 Satu langkah Mengapa untuk men-support Ke depan pion ini Sebagai contoh C5 Karena ini Langkah pemungkas manuskalsen Pertukaran terjadi saat ini Teman-teman Ini tepat waktu Dan ini dilindungi ke depan Misalkan diterima Ini tidak lagi terancam Dan ini hanyalah pertukaran Dan pion ini ke depan Dapat dihentikan Agar tetapi yang jadi pembida Ketika langsung F5 Maka manuskalsen C5 Menemukan pertukaran saat ini Teman-teman Kita lihat bahwa benteng ke C6 Mendukung Maka raja ke E3 Disini raja ke F7 Benteng ke B5 Kita lihat Disini waktu sudah mulai krisis teman-teman Kurang dari 1 menit Dari Daniel Dubov Pion melaju adalah Yang wajib dimainkan Maka raja langsung mendekat ke E6 A5 direspon oleh manuskalsen Raja ke D6 Kita tahu manuskalsen raja endgame Raja ke D3 F4 Maka ditukarkan saja Raja ke C4 saat ini G5 Lagi-lagi ditukarkan teman-teman Maka inilah kalkulasi Siapa yang lebih cepat ke depan Benteng ke B8 Mencegah tentunya juga Kedepan pion Juga sekaligus Men-support pionnya promosi Raja ke E5 Benteng ke H8 Raja ke F5 Pertukaran Raja menerima pion Benteng ke H3 Kita lihat Ini ke depan akan dimakan dengan Raja tentunya mendekat Maka raja ke G4 Benteng ke C3 F3 saat ini Raja ke B5 Maka benteng ke F6 Setelah simpel teman-teman A6 dimainkan manuskalsen Langkah ke 54 ini Disini juga Daniel Dubov menyerah Mengapa demikian? Ada 2 opsi Misalkan dicegah juga pion Maka akan benteng juga mendekat Raja mendekat Tak terhentikan ke depan Dan yang kedua Yang cukup logis teman-teman Bagaimana jika raja ke H3 Mendekat ke depan A7 Benteng ke F8 Maka benteng ke C1 Men-support ke depan Raja ke G2 Maka benteng ke A1 Walaupun diberikan pion teman-teman Kita lihat Bahwa tepat waktu ke depan Pion ini dapat dihentikan Sedangkan pion putih Tak terhentikan untuk promosi Luar biasa bagaimana Permenangan terjadi Dan lagi-lagi teman-teman Sebelum kita menunjukkan Tingkat akurasi Selamat kepada Manus Carlsen Lagi-lagi Ia menjuarai sesi rapi Teman-teman Tata Steel Charge India Diikuti Pragnananda Waiseleso Nadirbek Abhisattoro Vincent Kaimer Nihal Sarin Daniel Dubov Dan Arjunari Geisi Dan ada pun tingkat akurasi Dari komputer menunjukkan Bahwa Manus Carlsen Sebelum 4,3% Dan Daniel Dubov 89,5% Demikian ulasan catur menarik hari ini Jika suka Jangan ragu Pencet like teman-teman Yang membuat kami Sama-sama bersemangat lagi Di dalam meng-update konten Catur menarik lainnya Caturias Indonesia Jaya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax